Sebenarnya dari kita bukan mengundurkan diri, tapi dari pembicaraan-pembicaraan kami dengan sesuatu hal lah ya. Hubungan, entah itu pekerjaan, entah itu hubungan perkawinan, itu nomor satu kejujuran. Silahkan aja munggu bisa hubungan sendiri-sendiri. Dari ferinya sendiri mengatakan bahwa rencananya disederhanakan aja, yaitu tetap melakukan rangkaian acara akad nikah saja secara sederhana hanya di Bali. Untuk seluruh rangkaian di Jakarta dari siraman, pengajian, dan juga pembicaraan untuk resepsi diadakan. Ada apa dengan Elma Tiana, Vena Melinda, dan Ferry Irawan? Hubungan Elma Tiana dengan Vena Melinda dengan Ferry Irawan menjadi perbincangan banyak orang. Hal ini dikarenakan tiba-tiba saja Elma Tiana yang tidak lagi menjadi WO dari pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Elma Tiana pun ditanya mengenai hal tersebut. Ia menegaskan, jika memang tidak lagi menjadi WO Vena Melinda dan Ferry Irawan. Dalam penuturannya, Ferry Irawan lah yang menyudahi kerja sama itu. Setelah pernikahan tinggal beberapa hari lagi, Elma Tiana diisukan mundur karena sempat ribut. Sebenarnya sih dari hasil pembicaraan kita dari Ferry, bukan kita yang mundur, tapi memang dari Ferry-nya yang menghubungi kita. Kita tetap acara berjalan di Bali saja, tapi tanpa WO gitu. Cerita Elma Tiana dalam Rumpi No Secret. Sebagai WO ini, kan tanda tangannya melalui kepada para pendor. Kemudian kita, begitu tidak dilanjutkan lagi, kita kan harus memberitahukan kepada para pendor bahwa Madinah ini tidak menanyani yang di Bali. Tapi kalau misalnya para pendor mau langsung kepada Ferry dan Fena, silakan mundur. Karena mau dilaksanakan secara khidmat, sederhanalah dibikinnya. Kata Dian Komalasari yang juga bertanggung jawab sebagai WO bersama Elma Tiana. Elma Tiana menegaskan semua persiapan sudah rampung 100%. Akan tetapi, semuanya dibatalkan. Soal ketegangan yang dikabarkan terjadi, Elma Tiana hal itu wajar terjadi dalam sebuah acara. Adakalanya semua acara terlaksana, tidak semuanya berjalan dengan sempurna. Menurut saya, dalam satu rangkaian acara, pasti kita gak pernah dapat hasil yang harus perfect. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang salah paham, tuturnya. Alhamdulillah kita sudah komunikasi, ngobrol by phone. Akhirnya, titik temunya, Ferry bilang, kita menjalankan yang ada di Bali saja tanpa WO. Jelas Elma Tiana. Akibatnya, rangkaian acara di Jakarta pun batal dikelar. Kita sudah mempersiapkan acara itu sudah 100% di Jakarta maupun di Bali, kata Elma Tiana. Setelah lamaran ini, rangkaiannya ada siraman pengajian keberan. Dan ke Bali dan ke Jakarta ada ngunduh mantu. Ngunduh mantu ada upacara adat dan resepsi mengundang kerabat yang tak bisa ke Bali kami memfasilitasi. Sambung Dian Komalasari. Semua rangkaian acara pernikahan Fena Melinda dan Ferry Irawan di Jakarta batal. Hal itu dikatakan Elma Tiana sudah dirundingkan bersama Ferry Irawan. Berunding waktu itu, Omikron lagi tinggi. Acara kemarin walau prokes, dari keluarga saya juga banyak positif. Jadi yang di Jakarta karena pertimbangan Omikron tidak jadi dilaksanakan rangkaian di Jakarta. Tegas Elma Tiana. Seperti diketahui, perkenalan Fena Melinda dengan Ferry Irawan berawal dari nomor telepon yang diberikan Elma Tiana. Kalau itu, Fena Melinda ingin Ferry Irawan hadir menjadi bintang tamunya di channel Youtube miliknya. Ia menghubungi Elma Tiana untuk meminta nomor telepon Ferry Irawan. Selain itu, Elma Tiana membantah mundur jadi W.O. Fena Melinda dan Ferry Irawan. Elma merekaskan dari pihak Ferry Irawan yang memilih untuk tak lagi memakai jasa W.O. dirinya dan Dian Komalasari. Sahabat Ferry Irawan itu menceritakan segala persiapan yang sudah sampai 100%. Setelah lamaran, seharusnya ada rangkaian acara pernikahan Ferry Irawan dan Fena Melinda yang terjadi. Kita sudah mempersiapkan acara itu sudah 100% di Jakarta maupun di Bali, kata Elma Tiana dalam acara Rumpi No Secret. Semua rangkaian acara pernikahan Fena Melinda dan Ferry Irawan Jakarta batal. Hal itu dikatakan Elma Tiana sudah dirundingkan bersama Ferry Irawan. W.O. Elma Tiana dan Dian Komalasari juga mengkoordinir semua endorsement termasuk W.O. mereka untuk pernikahan Ferry Irawan dan Fena Melinda. Aku juga mau bilang, kami di sini itu W.O. yang menghandle Fena dan Ferry. Itu bukan hanya endorse semua barang-barangnya, kitanya juga di endorse, jelas Elma Tiana. Kita mengkoordinir semua endorsement termasuk kita, kalau bisa dibilang sponsor utama, sambung Dian Komalasari. Sponsor utama untuk acara ini, endorse itu sudah 1,3 miliar yang sudah. Kita mengkoordinir teman-teman untuk support Ferry itu nilainya segitu, tambah Elma Tiana. Akan tetapi, karena rangkaian acara di Jakarta batal dilaksanakan, semua endorse itu juga batal. Padahal semua sudah siap termasuk baju untuk acara. Tidak jadi dilakukan acara di Jakarta, walaupun baju semua sudah jadi, ungkap Dian Komalasari. Soal baju itu gimana nanti vendor-vendor saja, kalau kita sih mau menegaskan bukan aku yang mundur. Dari pihak sana ingin menghandle semua acara di Bali, dan tidak ada lagi acara di Jakarta. Kalau memang itu baik, ya sudah silahkan, tutup Elma Tiana. Kalau aku sih pada dasarnya ya, apapun buat orang tua aku gitu, maksudnya, even setelah mereka berpisah waktu itu, kenapa aku memutuskan untuk terjun ke dunia entertainment, kenapa aku sama adik aku memutuskan untuk hidup mandiri, kan kita kepingin membahagiakan orang tua, dan kita kepingin mereka itu bangga dan nggak ngerepotin mereka gitu. Jadi, alhamdulillah papa sudah bisa menemukan soulmate-nya, bahkan sudah punya adik lagi gitu. Aku senang banget, dan sekarang alhamdulillah mama juga sudah menemukan soulmate-nya, yang insya Allah bisa nemenin mama di kalah mama sedih, kalah mama sakit, di kalah apapun. Senang dan susah, mama ada.